Yang pemirsa BMKG Kabupaten Tanjung Jawa Barat mewaspadai terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah. Setidaknya ada 5 wilayah kecamatan yang menjadi perhatian serius dalam karhutlah. BBBD Kabupaten Tanjung Jawa Barat mulai melakukan ancang-ancang dalam memetakan terkait ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mulai dari menyiapkan sarana-prasarana peralatan dalam penanganan karhutlah hingga menyiapkan sumber daya manusia. Dalam pemetaan BBBD selama terjadinya karhutlah, ada 5 kecamatan yang menjadi atensi tim karhutlah seperti kecamatan Betara, kecamatan Senyerang, Pengabuan yang menjadi Zona Merah, serta kecamatan Batang Asam dan Kuala Betara. Karena hampir setiap tahun titik api hotspot selalu terpantau di kawasan tersebut. Badan Penang-Penang Bencana pada daerah Kabupaten Tanjung Jawa Barat selalu mempersiapkan untuk terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Nah terkait dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Nah kita persiapan untuk menghadapi musim kamar ini, untuk persiapan menaikkan status siaga darurat, sehingga nanti mempersiapkan untuk pusku. Kalau untuk pusku Kakutlah, Kabupaten Tanjung Jawa Barat mempersiapkan untuk keberadaan pusku, terpadu ini nanti di pusku lapangan Muntialo, tepatnya di Embung Wisata Muntialo. Untuk data ketersediaan sumber daya air, BBBD menjadikan wilayah wisata Embung Desa Muntialo sebagai pusku utama dalam penanganan karhutlah. Karena tampungan air Embung yang ada di desa wisata tersabut cukup besar. Untuk peralatan, BBBD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 Tril, mesin portable, selang 1,5 inci, mesin nozzle pemadam dan tenda peleton. Untuk kekuatan pendukung, kita didukung oleh TNI Polri, kemudian juga regu pemadam kebakaran di setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Jadi memang kewajiban dari setiap perusahaan untuk mempersiapkan RPK di setiap perusahaan, sehingga nanti walaupun terjadi kebakaran hutan dan lahan di masing-masing lokasi, itu bisa digerakkan untuk personil yang ada di beberapa perusahaan. Dari hasil identifikasi, karhutlah di Tanjung Jawa Barat terjadi akibat cuaca alam yang ekstrim, pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, bahkan pentung rokok masyarakat yang mencari ikan atau memancing. Untuk itu, tim bersama BBBD selalu melakukan sosialisasi, imbawan dan patroli terpadu dan memberikan tindakan pendegakan hukum yang tegas. Selain itu juga mengoptimalisasikan fungsi kesiapan RPK, identifikasi pemilik lahan, pembinaan terhadap pelaku karhutlah, serta melakukan pelatihan terpadu operasional karhutlah secara rutin.